Jauh lebih menarik lagi ya. Nah akhirnya saya dapat tema dari Pak Jana mengatakan sudah selesai. Saya berpikir-pikir, saya coba negosiasi lalu tidak diperbolehkan Pak Jana. Akhirnya saya setuju saja, sudah selesai kan tapi saya pikir gampang saja. Ya kan ya, ya sudah selesai mau apa lagi gitu loh kan. Ya saya tinggal ini. Oke, baik. Kita akan lihat ya. Ya, jadi teman-teman perkataan sudah selesai ini sebenarnya sangat menarik bagi berbagai pihak. Kalau kita melihat pertama perkataan sudah selesai ini, kalau Anda adalah sebagai majikan atau sebagai bos ya, tentu Anda akan senang mendengar kata sudah selesai daripada anak buahmu bukan ya. Artinya tugas yang Anda serahkan kepada karyawan, kepada anak buahmu sudah diselesaikan dengan baik. Nah Anda pun senang sebagai bos tentunya ya. Nah sebaliknya kalau Anda posisinya sebagai karyawan, Anda tentu juga senang kalau bos mengatakan pekerjaanmu sudah selesai. Artinya Anda sudah bisa mudik ya. Jadi semalam saya ngobrol sama Pak Jana, dia bilang karyawannya masih bertahan ya. Masih belum selesai karena ini masih ada yang mesti dikebut. Nah kalau anak buah nanti mungkin besok Pak Jana mengatakan sudah selesai. Saya percaya karyawannya pasti senang sekali karena apa? Sudah selesai tanggung jawab beres dan bebannya pun terlepas. Nah ini berbicara dari sisi koordinasi, dari sisi super donat. Apa? Koordinatnya antara bos dan majikan di dalam perkataan selesai itu dua-duanya akan merasa happy. Lalu selanjutnya misalnya kalau posisi Anda dan saya itu adalah sebagai kreditur dan debitur ya. Artinya kalau misalnya Anda sebagai kreditur, Anda sebagai pengutang, entah utang sama teman atau utang sama bank misalnya ya. Anda bisa bayangin tidak, kalau misalnya Anda yang misalnya saya kredit sama bank, lalu bank datang surat mengatakan Anda sudah selesai kreditmu. Saya kan pasti bahagia sekali. Kenapa? Artinya saya bisa utang lagi. Nah sebaliknya, kalau Anda sebagai orang yang memberi utang atau sebagai kreditur misalnya, kalau ada misalnya orang utang sama Anda ketika dia membayar uang kepada Anda, lalu dia mengatakan sudah selesai ya, Anda juga pasti senang bukan ya? Oleh karena apa? Peres sudah utang. Kalau Anda tidak, Anda tidak bisa tidur kan ya? Saya dengar ada yang memberi pinjaman sampai hari ini orangnya tidak bayar-bayar dan dia tidak bisa tidur juga ya. Oke. Jadi perkataan sudah selesai artinya sebagian besar harusnya sangat-sangat menyenangkan. Tetapi sebaliknya, rupanya perkataan sudah selesai ini juga seringkali di ucapkan oleh orang yang mengalami kegagalan. Di mana biasanya sebuah perjuangan dia belum selesaikan, tahu-tahu dia harus misalnya harus mengakhiri hidupnya, harus gugur ya dan sebagainya. Menjelang kematiannya terjadi sebuah perkataan yang sangat menyesal. Dan selalu kita mengatakan habislah kita ya. Perjuangan kita selesai sudah sampai di sini. Artinya dia gagal sebelum tujuannya tercapai. Nah kita coba bandingkan beberapa toko yang dianggap agung oleh dunia ini. Saya akan ambil misalnya yang pertama, saya ambil dari timur. Siapa kalau ini? Ini adalah dokter Sun Yat Sen. Adalah seorang pak lawan revolusi Tiongkok. Dan kita lihat apa yang dikatakan menjelang kematiannya Bapak Ibu. Dia katakan begini, oh kawan-kawan seperjuanganku. Revolusi Tiongkok belum selesai. Haruslah engkau terus berusaha lagi. Lalu dia mati. Artinya apa? Dia mati di dalam kegagalan. Lalu saya coba ambil satu lagi dari barat. Ini dari timur. Lalu dari barat ya. Seorang filsuf yang sangat terkenal. Di mana kalau Anda belajar mengikuti sekolah dari dasar. Kita harusnya sudah mengerti siapa Socrates ini. Bahkan muridnya jauh lebih terkenal yaitu Aristoteles ya. Hampir semua subjek mata pelajaran itu menyebut nama. Ini adalah gurunya Aristoteles. Meskipun yang sering umum disebut ada Aristoteles. Ini gurunya. Ini orang yang luar biasa dari Yunani. Dan apa yang dia katakan menjelang kematiannya. Dia bilang aku masih belum menyelesaikan satu hal. Yaitu aku masih berutang seekor ayam. Ini bayangkan ya. Orang ini mati meninggalkan utang. Yaitu utang seekor ayam. Sangat naif ya. Memprihatinkan sekali. Nah coba kita sekarang bandingkan dengan perkataan Yesus di atas kayu salib. Yesus mati menyatakan selesai. Dan Yesus tidak berutang kepada siapapun. Tapi justru Yesus membayar utang kepada umat manusia. Terutama orang yang mau datang kepadanya. Nah kita bisa bayangkan statement perkataan selesai. Tuhan Yesus di atas kayu salib. Artinya dia menyelesaikan utang-utang saudara dan saya. Utang apa teman-teman? Nah saya beberapa waktu yang lalu. Saya sejak tidak sengaja saya menonton sebuah kesaksian dari sebuah Youtube channel. Di mana ini adalah seorang pemuda dari Aceh. Dan tahun 2000an ya kurang lebih ya 23 tahun yang lalu dia secara tidak sengaja. Dia dari kecil dia bilang dia sekolahnya itu adalah di salah satu komplek agamawi. Lalu dia ngomong apa? Jadi waktu itu katanya secara tidak langsung dia melihat ada acara TV tentang Passion of Christ ya. Yang tentang penyeliban Yesus Kristus. Karena dia penasaran. Dia diam-diam mencuri nonton. Lalu dia nonton. Nah seperti tadi lah ya bagaimana Yesus itu disiksa. Dia kan disebut Isa ya. Disiksa dan dia sendiri menyaksikan selesai itu melihat ketidakadilan yang dialami oleh Yesus Kristus. Atau oleh Isa yang dia kenal itu. Lalu ketika sampai Yesus di atas kayu salib. Apa yang menjadi harapan dia? Seperti kita nonton film kita berharapan anak muda orang yang disiksa kayak film India akan balas dendam terhadap musuhnya. Dan kita akan melihat akhirnya jadi happy ending. Kalau kita nonton film kan berharap begitu kan ya. Anak mudanya disiksa lalu balas dendam dan musuhnya mati semua begitu. Happy ending. Cuman kemarin saya nonton film John Wick 4 itu kurang happy jadi endingnya. Kenapa? Musuhnya mati. Dia juga ikut mati. Saya gak tau berarti film selesailah sudah sampai disitu. Nah teman-teman. Lalu ketika sampai di atas kayu salib. Dia berharap bahwa Isa al-Masih ini akan mengatakan dan meminta Tuhan untuk menghancurkan musuh-musuh yang di bawah kayu salibnya. Dia berharap seperti itu filmnya. Ternyata tidak. Dan dia sangat kecewa. Dia mending ada dua perkataan Yesus di atas kayu salib yang membuat dia kecewa sekali. Dia pertama dia mendengar perkataan Yesus mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia merasa marah. Lalu yang kedua dia mengatakan sudah selesai. Lalu dia bingung. Dia marah tapi juga penasaran. Kenapa ya? Kata selesai. Apanya yang selesai? Teman-teman. Lalu dia mencoba menseaching itu misal Facebook-Facebook dari gerejawi dari Kristen. Dia coba tanya apa maksud perkataan Yesus yang ke-6 di atas kayu salib yang menyatakan sudah selesai. Lalu gak ada orang yang berani jawab. Kenapa? Karena dia bilang saya maklum. Karena dia cerita. Dia lahir dari Aceh. Artinya dia orang Aceh. Jadi orang takut itu adalah pancingan dan sebagainya. Gak ada yang berani jawab. Berbulan-bulan dia tunggu gak ada jawaban. Dia terus cari. Lalu secara tidak langsung dia ketemu satu artikel Kristen yang mengatakan bahwa maksudnya sudah selesai. Artinya Yesus membayar utang dosamu sudah diselesaikan. Dia tambah penasaran. Karena di dalam ajaran mereka tidak ada namanya dosa keturunan. Dosa original itu gak ada. Bagi mereka ya actual scene begitu yang sekarang berbuat itu dosa saat itu. Mereka tidak mengenal itu. Tapi dia juga penasaran. Dia datang ke gereja mau ketemu pendeta. No tanya. Pendeta gak berani terima dia. Pendeta bilang kamu tanya sama orang lain saja. Karena apa? Karena dia takut nanti kalau dia ini macam-macam nanti gerejanya bisa dibakar dan sebagainya. Lalu singkat kata dia cari-cari dia mencoba kembali cari yang banyak artikel-artikel di dalam internet. Lalu dia coba tanya-tanya orang-orang Kristen situ. Akhirnya ada yang terus menjawab jawaban yang sama. Bawa kata selesai. Dosamu sudah diselesaikan. Nah akhirnya inti kata dia terus mungkin ya Tuhan bekerja tentunya ya. Dan akhirnya dia menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan juru selamat dia sampai hari ini. Jadi dia bikin video ini baru berapa bulan yang lalu. Jadi itu teman-teman jadi rupanya Yesus datang menyatakan sudah selesai. Salah satu adalah menyelesaikan utang dosa saudara dan saya. Jadi perkataan sudah selesai. Ini bukan sebuah perkataan sebuah kekalahan Yesus Kristus. Atau Yesus merasa aduh saya sudah berakhir dengan penderitaan. Jadi selesai sudah penderitaan. Tidak. Tetapi kita melihat apa yang diselesaikan. Di dalam Matius. Kita lihat ya. Di dalam Matius 20 ayat 28 Yesus sendiri berkata. Apa lagi yang sudah diselesaikan? Kita lihat. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berarti hal yang kedua Yesus mengatakan sudah selesai. Itu dia mau menyatakan bahwa misi dia datang ke dalam dunia ini. Sudah diselesaikan secara tuntas. Apa? Dia datang melayani dan dia memberikan nyawanya sebagai tebusan di atas kayu salib. Sudah diselesaikan. Atau sudah dikenapi. Nah. Teman-teman kita sudah lihat ya. Berarti ini secara tuntas. Yesus selama 33 setengah tahun datang ke dalam dunia. Dia sudah menyelesaikan semua misi Allah di dalam penyelamatan umat manusia. Nah ada hal yang menarik teman-teman. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi beberapa tokoh di dunia. Yang menyatakan kegagalan-kegagalan. Tapi perkataan Yesus sudah selesai justru menyatakan sebuah kemenangan yang luar biasa. Kemenangan apa yang dia alami? Yaitu sebuah kemenangan di dalam kesetiaan menjalankan pelayanan. Menjalankan misi Allah selama di dalam dunia ini. Dan dia sudah berakhir dengan sukses. Nah menurut seorang pendeta senior di Indonesia. Jadi menurut seorang pendeta senior di Indonesia. Dia mengatakan bahwa proklamasi kata sudah selesai atau tetelestai oleh Yesus Kristus. Rupanya tidak hanya didengar oleh orang-orang di bawah kayu salib saja. Tetapi juga didengar oleh para malaikat di surga. Nah ketika Yesus mengatakan sudah selesai. Para malaikat bersuka cita dan mulai menyadari. Oleh karena selama ini para malaikat bingung kenapa Raja Agungnya, Raja Kekalannya Yesus Kristus harus mengalami penderitaan dan terkutuk. Dan harus disalib di atas kayu salib yang terkutuk itu. Tetapi ketika Yesus mengatakan sudah selesai. Malaikat mulai sadar. Oh ini maksudnya. Dia menyelesaikan misi Allah di dalam membayar dosa-dosa manusia. Nah kemudian tidak hanya didengar oleh orang di bawah kayu salib. Tidak hanya didengar oleh malaikat di surga. Ternyata proklamasi kata sudah selesai. Juga didengar oleh alam maut. Oleh penghuni-penghuni alam maut, penghuni-penghuni neraka. Oleh karena dimana ketika Yesus di atas kayu salib. Mereka berpikir bahwa habislah misi Allah. Matilah Yesus Kristus. Setan berpikir begitu. Tetapi ternyata sebaliknya. Kata sudah selesai. Justru disini Yesus ingin mengatakan. Bahwa dia sudah mengalahkan alam maut. Yang akan menyebabkan banyak orang menjadi menderita. Dan akibat menanggung murka alam. Akibat dosa manusia. Nah teman-teman. Kalau demikian. Berarti saat ini kita tidak perlu dihantui oleh sebuah malapetaka-malapetaka yang terus menghantui kehidupan kita. Waktu kecil. Satu hal kenapa saya bisa datang dan menemukan Kristus. Oleh karena dari kecil satu hal yang paling saya takutkan adalah kematian Bapak Ibu. Saya sejak SD saya takut orang mati. Kenapa? Bahkan saya takut diri saya mati. Karena saya melihat tetangga saya. Anak yang umurnya seperti saya. Mati. Dan zaman dulu kalau mati keluarganya besar. Itu ratapannya itu sangat menyedihkan. Siang malam mereka menangis ya. Cici-cicinya. Memanggil namanya. Dan apa yang terjadi saya sampai demam. Nggak bisa tidur karena saya sebelahnya. Mendengar ratapan dan tangisan lagi. Lalu dua tiga bulan kemudian. Menurut mereka dulu kepercayaan tradisional Chinese kan begitu. Ini ada ciong atau anaknya datang kembali. Memanggil mamanya. Mamanya tiga bulan kemudian tabrak. Tabrak, terak gitu kan. Mati, hancur. Terjadi ratapan lagi. Jadi membuat saya betul-betul itu demam dan sebagainya. Saya takut sekali dengan ratapan itu. Saya bisa merasakan kepiluan gitu. Mendengar ratapan-ratapan seperti itu. Jadi kita bersyukur hari ini. Kita kalau ke mana itu. Heaven, ke Jelambar itu ya. Bukan ratap. Orang malah nyanyi gitu kan. Jadi kalau dulu itu sangat ngeri. Peti matinya lagi yang serem dan sebagainya. Membuat saya sangat takut. Saya gak bisa tidur ya. Kalau ingat mati gitu. Sehingga saya terus mencari bagaimana supaya saya tidak mati selamanya. Akhirnya puji Tuhan. Saya bisa secara itu bisa ketemu hamba Tuhan. Dan dia bisa menawarkan Kristus. Dan juga perkataan kata sudah selesai. Jadi sehingga kata sudah selesai. Saat ini saya tidak perlu takut namanya kematian lagi. Saya justru dibalik kematian saya merasa punya harapan. Tentu saya bukan berarti cari mati. Jadi saya saat ini sudah tidak takut dengan sebuah kematian. Tetapi saya justru memiliki dan harapan bahwa dibalik kematian itulah. Akan membuat saya menikmati hadirat Tuhan secara nyata nantinya. Jadi saudara-saudara mulai sekarang kita tidak perlu takut lagi. Karena Yesus sudah menang dengan kata tete lesdai itu. Kemudian dari mana kita tahu bahwa perkataan sudah selesai ini. Ini sekaligus telah membuka pintu surga. Dan menutup pintu neraka untuk saudara dan saya yang datang kepadanya. Dari mana kita tahu waktu pasca itu pendeta John Goffitt sempat singgung. Ketika perkataan Yesus mengatakan sudah selesai. Maka saat itu terjadi gempah bumi dasyat. Kita tahu di bawah di dalam baik Allah yang sangat besar di Jerusalem itu. Di mana kemarin juga sempat disinggung ada sebuah tirai yang sangat besar. Tahu dari mana besar tirai itu? Karena tirai itu perlu diangkut minimal 300 orang untuk mengangkut tirai itu. Jadi itu sangat besar itulah yang memisahkan antara ruang kudus dan maha kudus. Artinya ruang maha kudus itu menggambarkan takta Allah dan kehadiran Allah. Ada disitu. Itu yang selama ini memisahkan manusia tidak bisa mungkin boleh datang ke dalam ruang maha kudus. Karena manusia sudah berdosa. Tetapi ketika proklamasi kata sudah selesai Yesus Kristus. Maka tirai itu terbelah menjadi dua dan terbuka ruang maha kudus. Artinya apa? Sejak perkataan Yesus mengatakan sudah selesai. Berarti kita sekarang sudah boleh menghampiri takta Allah. Dan bahkan dikatakan orang yang percaya kepada Yesus menjadi anak Allah. Jadi artinya bahwa saat ini kita sudah boleh datang ke surga tanpa ada halang-halangan lagi. Kita sudah dikuduskan oleh karena perkataan Yesus sudah selesai semua persoalan saudara dan saya. Dan perkataan sudah selesai ini telah menghentikan murka Allah kepada umat manusia yang mau datang kepadanya. Jadi kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Dengan perkataan ke enam ini menyebabkan kita saat ini. Kita boleh menjadi anak Allah dan kita boleh datang tinggal bersama dengan Allah sendiri yang maha kudus di surga nanti. Ini luar biasa kan ya. Jadi kalau bagi saudara-saudara yang masih tidak bangga dengan Yesus Kristus atau masih anggap bagi saya itu keterlaluan. Saya sudah diingatkan jamnya itu ya. Kita mesti lanjut. Nah sehingga saya pikir mungkin teman-teman juga dapat ini ya. Saya dikirim teman dari jauh-jauh luar kota tentang ini. Jadi dia mengatakan pasca kemarin itu atau Jumat Agung semua sudah diselesaikan itu. Kalau Pak Jana yang baca dia akan sangat mengerti urutannya itu kan. Cuman PPNnya yang gak ada Pak Jana ya. Tapi semua sudah diselesaikan ya. Ketakutanmu, kematianmu, rasa sakit. Semua sudah diselesaikan dengan baik ya. Jadi nol. Artinya kita merdeka bukan jadi orang yang berutang sama Tuhan lagi. Oke sekarang kita lanjut. Nah sekarang kita akan masuk kesimpulan. Nah teman-teman kata kesimpulan ini. Itu sebenarnya juga tidak kalah penting dengan kata sudah selesai. Kenapa demikian? Karena setelah kesimpulan akan selesai segera korbanya kan ya. Oke kita lanjut. Jadi sebetulnya teman-teman. Kalau kita melihat Alkitab dan para-para tokonya. Jadi rupanya nilai kehidupan seseorang itu sebetulnya tidak atau bukan ditentukan bagaimana ia mengawalinya. Tetapi adalah bagaimana ia mengakhirinya. Itu jauh lebih penting daripada dia mengawalinya. Kenapa bisa demikian? Oleh karena ada banyak orang di awal ya. Mungkin pintar dan sebagainya. Merancang banyak apa hal-hal yang indah dan sebagainya. Tapi seringkali tidak menyelesaikan dengan baik. Hancur di tengah jalan. Gagal dan sebagainya. Tetapi kita melihat misalnya kita melihat salah satu tokoh yang sangat menarik disini. Yaitu Rasul Paulus. Dimana dia mengawali di dalam kehidupannya sebagai pembunuh, penganiaya, penangkap orang-orang Kristen. Tetapi pada akhirnya dia justru berkorban sampai memberikan nyawanya untuk Kristus Tuhan. Bukankah itu jauh lebih indah daripada dia mengawalinya. Daripada di awalnya muluk-muluk ya. Kan seringkali orang mengatakan engkau yang berjanji engkau ingkari. Sehingga di akhir kata perkataan Rasul Paulus mirip-mirip dengan perkataan Yesus sebetulnya. Di atas kayu salib tadi kita lihat ya apa yang Paulus katakan. Di dalam dua Timotius. Dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Lalu kita melihat Yesus sendiri juga menegaskan. Di dalam Matius 4 ayat 13 dikatakan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Berarti ada banyak orang mungkin tidak akan bertahan sampai kesudahannya. Dan itu memang banyak. Oke. Sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebaikanmu malam ini kami mulai merenungkan tentang pengorbananmu. Tentang engkau telah menyelesaikan semua persoalan malapetaka di dalam kehidupan kami. Dan kami saat ini boleh menghampiri engkau dan boleh menghampiri takta Allah. Oleh karena engkau telah menguruskan kami dengan perkataanmu sudah selesai. Artinya kami tidak berutang apapun di hadapan Tuhan. Oleh karena engkau sudah menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan ini doa dan seruan kami. Kami menyerahkan acara berikutnya keram tanganmu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan. Ya, saya sudah sampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara saja kita mari kita bangkit berdiri. Mari kita meresponi apa yang telah kita dengar bahwa karya Kristus di atas kayu salib itu. Sebelum ia berkata, aku menyerahkan nyawaku. Dia berkata, sudah selesai. Artinya semua hal itu telah Tuhan selesaikan di atas kayu salib.